Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan sesuatu kesehatan keberkahan dan rezeki Yang berlipar wah dimanapun Anda berada Baik di dalam negeri maupun yang sedang beratuh Di luar negeri Oke sukses buat Anda Ya akhirnya Fadlizon dilaporkan ke MKD Ya banyak orang yang melaporkan ke MKD Keterakaitan dengan surat ke Ya surat Setia Navanto begitu ya Wakil Ketua DPR RI Fadlizon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Karena diduga melanggar etika terkait surat permohonan Penundaan memberiksaan yang dilayangkan Setia Navanto ke KPK melalui Pimpinan Dewan Kami melaporkan Fadlizon yang Diduga melanggar kode etik selaku Pimpinan dan anggota DPR Demikian kata koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Maki Boyamin Saim di Kompleks Parmin Jakarta Menurut Boyamin surat yang meminta penundaan pemeriksaan Setia Navanto Setelah proses perpadilan Dan harusnya tidak perlu dikirim lembaga ke Sekretarian Jenderal DPR Apalagi surat tersebut mengatasnamakan warga masyarakat Dan bukan posisi Setia Navanto sebagai Ketua DPR Kalau surat biasa masyarakat mengadu berarti cukup dikirim lewat pos saja Suratnya pengantar saja kata Boyamin Karena melalui kesetjenan Dan ditentangkan Fadlizon Boyamin menilai surat itu Mewakili kelembagaan Dalam arti ada upaya Mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung Dikabarkan bahwa selain Boyamin Berpendapat bahwa surat tersebut juga Merendahkan harga dan bertambah DPR Karena tidak dikirim kuasa hukum Setia Navanto yang seharusnya mengirimkannya Navanto kan punya lawyer Dia punya kemampuan mengirim surat seperti itu Kata Boyamin Dengan pelanggaran kodetik tersebut Boyamin meminta agar MKD memberi Fadli sanksi sedang Kalau pelanggaran sedang kan paling tidak kartu kuning Kalau ada pelanggaran sedang Sebetulnya sebelumnya Atau nanti sudahnya otomatis kartu merah katanya Sebelumnya Mewakili Ketua DPR Fadli Zain mengklaim seluruh pembina DPR Mengetahui keberadaan surat pemohonan DPR kepada KPK Agar menunda pemeriksaan Setia Navanto Sehingga keputusan sidang pra-peradil dikeluarkan Fadli menyebut surat itu merupakan Tindak lanjut aspirasi snuff Selaku masyarakat yang mengadu ke DPR Surat pemohonan itu disampaikan Kepala Biro Pembinaan DPR Hanita Hapan Kepada KPK untuk meminta Lembaga antiraswa itu menghormati pra-peradilan Yang diajukan ke Setia Navanto Sekaligus menunda pemeriksaan Dalam kasus korupsi Proyek pengadaan EKTP Demikian katanya ya Dan akhirnya pada Sabtu 16 September Pelapor Fadli Zain akan Lengkapi berkas surat begitu ya Jadi harus melengkapi berkas surat begitu ya Mahkamah Kehormatan Dewan MKD meminta pelapor Masyarakat anti korupsi Indonesia Satu Maggi Melengkapi berkas laporan mengenai Wakil Ketua DPR Fadli Zon Ke KPK untuk menunda pemeriksaan Ketua DPR Setia Navanto Di kasus EKTP Ya memang benar ada laporan itu dari Maggi Nah disitu memang laporan yang diterima oleh KMKD belum lengkap Karena dari sisi lampiran yang disampaikan Hanya sebatas berita media online Belum melampirkan tentang bukti suratnya Yang ditandangkan oleh Saudara Fadli Mencari oleh Ketua MKD Sari Fudin Syuding Di gedung DPR Senayan Fadli dilaporkan oleh Maggi Pada hari Rabu Kemarin saat itu Maggi diwakilkan Bu Yamin Saiman Selaku koordinator Pihak MKD akan meminta yang bersanggutan Untuk melengkapi perseratan formil dan materilnya Adalah penyalahgunaan kewenangan Adanya dugaan intervensi Terhadap proses kewenanganan kasus Di institusi penegak hukum Dalam hal ini adalah KPK Saudara Fadli Zion Begitu ya Bu Yamin Saiman mengaku Akan berusaha memenuhi permintaan KMKD tersebut Meski terkesan aneh Padahal surat yang diterima Fadli Zion berada di DPR Iaitu mengadada Saya akan berusaha melengkapi Akte pendirian Maggi Saya kira sudah dikirim hari ini Termasuk urayan lengkap Urayan lengkap itu termasuk adalah Jelas Pak Fahani mengaku disuruh Nanti yang menurut siapa Kalau Fadli Zion salah ketik Salah etik ya Kalau disuruh MK Artinya itu adalah Bewakili lembaga Padahal dulu tidak boleh Kata Bu Yamin Saat berbincang pada Jumat Meski begitu Menurut Bu Yamin Maksudnya MKD Yang meminta Satu tersebut kepada Kesehatan DPR Sebab ia yang hanya Sebagai pihak yang melaburkan Bukan sebagai penggugat Yang mengajukan bukti-bukti Karena surat itu Di Kesehatan DPR Maksudnya MKD ke sana Bukan menukasi saya Meminta itu Raih yang madu ini Lebih baik dihargai Dan dihormati Memberikan informasi MKD itu Bukan sidang pengadilan Penggugat harus mengajukan Bukti-bukti Kan begitu Kata Bu Yamin MKD kan sudah pernah Datang ke polisi Langsung Kasus Victor Artinya Tugas MKD Mendalami dan itu Kejadian DPR Kecuali kejadian di Papua Saya perlu menghadirkan Saksi Bu Bu Yamin Saat melaporkan Bu Yamin mengaku Hanya membawa Print out berita Sejumlah media Ke MKD Dalam berita juga Menyampaikan Setelah Fanta Mengajukan Fungsil Pembangunan DPR Dan seterusnya Dan ditutupkan Pembangunan DPR Ke KPK Nah itu Segala print out Itu bukti Dan juga Pasti Novanto Mengirimkan surat Tapi kan juga Mengaku Sudah menerima Surat dari sebenarnya Jadi sebenarnya Tugas MKD Meminta surat Kejadian Itu kan Beda jarak 100 meter Kalau saya minta Belum tentu dikasih Saya kesana Mohon minta Kopian surat itu Kira-kira dikasih Enggak Dikasih paling 5 hari Kemudian Jelas Bu Yamin Begitu ya Oke segera demikian Bro Mengenai kabar Daripada dilaporkannya Fadli Dan ke MKD Terkait dengan Masalah Sedana Fantop Demikian Bro terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih